Apa yang kita buat kita harus explain ke tamunya Tesnya kayak apa, terus basic spiritnya apa Kayak gitu loh Jadi tamu tuh merasa gak kayak dibohongin Banyak ngurusin orang mampuk lah Terus Sesama partner juga sering lucu-lucuan Apalagi ada salah satu temen gue kan Yang di bar juga Kadang suka salah dengar itu orderan Itu salah dengar orderan karena mungkin audio musicnya Yang membuat dia gak kedengeran atau karena memang dia lagi skip Banyak sih poinnya kan Ada bisnis lagi hatik gitu kan, lagi rame Karena kenceng juga Jadi memang bar itu harus detail banget dengarin tamunya Apalagi making produknya Kenapa? Ada apa dengan making produknya? Itu kejadian lucu aja Kayak misalkan Ada salah satu tamu yang simple ya Minta Minta bil Minta bil itu siapa yang? Dikasih bil Dikasih bil kayak gitu loh Langsung apa nih? Masalahnya Masalahnya spell bil sama birnya memang rancu soalnya Minta maguro light Dikasihnya cemalai doang Dikasihnya bir light Padahal gue mintanya Maguro light Tapi kan jauh ya Tapi kayak gitu yang bikin seru deh Lebih baik Kalau misalkan Emang salah ngasih juga pasti Pasti ditanya balik lagi Orderannya gini Oh katanya Bukan ya pasti langsung dialkan Tapi kalau seandainya Sudah terlanjur Misalnya kalau dia minta maguro light Kemudian yang datang bir Kemudian sudah dibuka kemasannya Gira-gira apa yang dilakukan? Enggak lah Kan pasti di make sure lagi Enggak dibuka Kalau seandainya sudah kejadian Ya Mau gak mau Udah di keep dong Ada gak sih Kalau misalnya ada tamu Yang duduk disini Terus tiba-tiba Dia lagi galau Terus ngeliatin Temen-temen yang ada di utar Terus kemudian Terus kemudian Dia mencoba untuk Hai Kira-kira sebagai bartender Gimana sih? Ngetreatnya Ya kan Bar bukan cuma tempat buat bikin binum Jadi bar itu bisa jadi tempat buat curhat juga Aseek Tepuk tangan Ini yang ditunggu-tunggu nih Jadi apple to apple ya Oke baik Kan kita bikin nyaman tamu Asik Setelah nyaman kan bisa ganti nomor Tukeran gitu Oh enggak Nanti kita taruh Di bawah ini ada nomornya Semua tamu apa? Enggak dong Ada gender Bukan semua tamu ya Bukan semua tamu kan? Kalau kamu obrolan semua tamu Semua gender Cuma gender Cuma gender Pengalaman apa sih yang paling deg-degan Kalau misalnya ada tamu dateng Terus tiba-tiba dia bukan hanya sekedar curhat Ya pernah aja Pernah sih pasti Lalu gue bingung nih Yang mana naik tingginya Ya ada lah Tamu yang dateng Yang awalnya tamu Dia jadi temen Habis jadi temen Jadi pacar Enggak Cuma enggak Tidak ketua 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 Tapi ganggu enggak sih Kayak gitu-gitu Keperbedaan masing-masing beda kan ya Kalau dibilang mau buat ganggu Ya bisa Cuma kan sebenarnya kita harus profesional juga kerja lah Kalau di dalam kerjaan Tetap aja harus kerja Ya biarpun ditelenggin yang lain-lain gitu kan Tapi sebenarnya sih santai aja sih Kalau buat gue Karena seharusnya sih IEP mah heavy-heavy aja Semakin dua tiga yang nongkrong depan dia mah Dia tambah happy ya kan Ya karena namanya YEPI Namanya YEPI Make you happy Make you happy Jawabannya jangan yang aman-aman dong Yang ada lebih liar dikit gitu Kalau seandainya nih AA Ada cewek dateng Terus tiba-tiba Dia bukan hanya segedar curhat aja Udah minta Tolong dong bikinin minuman Gue lagi galau nih Terus curhat Habis curhat terus minta nomor telepon Habis minta nomor telepon Terus habis itu dia nunggu di luar Pengen-pengen pergi setelah jam kerja Kira-kira gimana tuh AA Ya Kalau sekali sih gak apa-apa ya Cuma kalau Keseringan kan ganggu Terus ada Pernah sih ada ceritanya juga Yang sering dateng gitu kan Tamu Sering-sering ya Iya Sering-sering Sering-sering Sampai Kita tahu gak sih orangnya Yang sering dateng Gak disini Gak disini Gak disini Sebelumnya 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 Sampai gue bilang Ada yang Allah Kita semua kan Oh masalahnya Sampai Sampai gue bilang Eh sorry Gue anormal Saking gue males ya Gitu kan Wah berapa hari dateng Terus Ribet lah Whatsapp apa Sampai nanya gitu Kamu lagi sama siapa Makan gimana Udah makan belum Lebih ribet lagi Lebih ribet lagi Tanyain balik dong Situ orang lain ke sekuriti Kalau Kalau Mas Kurnin As a operational manager Disini Di Flow Kira-kira Inovasi-inovasi Apa sih Yang Yang Membuat orang Supaya Gak dong Datang ke Flow Pertama sih Kita selalu Update promo Ke area Untuk Harian-harian Dari bar Dari kitchen Kita kalau ada Event-event Selalu Kayak Apa ya Christmas New Year Atau tahun baru China Kita selalu promo Produk-produk kita Kita selalu update Selalu dari bar Dari kitchen Selalu dari makanan Dari minuman Selalu kita bikin Jadi kita Selalu ada promo Untuk tiap hari Happy hour Atau tiap hari Daily promo Kita selalu ada Dan selalu Untuk Entertainment pun Kita juga selalu Berhati-ganti juga Untuk bijinya Schedule bijinya Untuk band-nya sih Kita juga Boleh datang Sendiri ke Flow Kalau band kita sih Oke kualitasnya sih Boleh datang Tiap hari beda Tiap hari beda Dan itu emang Ya Band-nya Band yang pilihan Emang Band yang di Event-event Puteran Jakarta Itu band yang lagu sih Yang emang bagus Emang di akunin sih Dari Selasa Sampai Satu Yang punya pasarnya Keren ya Betul Keren Yang orang bisa Dapetin di ruangan VFV Sebenernya sih VFV Sebenernya dulu Sebelum dibikin VFV Itu buat Meeting Meeting area Meeting area Jadi kan Kita kan di perkantoran Jadi banyak Mungkin dulu Dari Kita di gedung mana BTPN ini Orang BTPN ini Selalu meeting Meeting dan meeting Lalu ada tempat Karena waktu itu Lunch-nya Kita main approach Sebelum pandemi ini Kak Area Jadi Kalau Ada mundan-mandan Merasa keganggu Jadi dari Owner kita Ya udah Kita bikin VFV aja Kita kasih Screen Jadi itu buat Infocus untuk bisa Miss Ya meeting Jadi Di screen ada Screennya buat meeting Itu pokoknya Nah Pas Kemarin pandemi Ini kan WFO tuh Jadi jarang itu Kita gunain sebagai Ada tempat kayak karaoke Jadi buat Cantai aja Disitu Jadi ada Multifungsinya juga Jadi kemarin Ada buat karaoke Buat no bar juga Jadi bisa disitu Kira-kira Kira-kira Kalo misalnya Orang pengen Gunain Ruang VIP itu Ada minimum Spending gak? Ada sih kak Rie Cuma kita gak terlalu ini ya Flexible ya Flexible Kita di weekdays itu Paling Di angka 3-5 juta aja kak Rie Itu include bill ya Include bill ya Include bill ya Bukan venue-nya aja ya Itu dua include bill Itu udah murah banget Terus Di weekend sih Paling 5-8 juta Kalo misalnya weekend Untuk table sendiri Apakah ada minimum Spending Ada Ada MC Ada MC-nya juga Tapi ya itu MC-nya include bill Gak berdasarkan Ada kan biasa kan ada per table Udah dikasih MC Dia harus jajan juga Kalo di flow gak Minimumnya biasanya start Dari angka berapa? Kita di angka 2,5 Sipal Gak apa sih? Kapasitas VIP room Sebenernya untuk meeting Itu bisa sampe 25 Sambil meeting Sambil bisa karaoke Sambil bisa makan Bisa Oke Keren banget flow Makanya Kalo lagi pusing Jangan susah-susah mikir Dateng aja ke flow Siap Ini dunia F&B ini kan Harmonisasinya Itu kan Kayak lagi nari balet Santai-santai Santai-santai Tapi bisa Kompetitornya juga Banyak Karena banyak Bartender-bartender baru Yang lagi Bersemangat Untuk menciptakan Karyanya Untuk mengeluarkan Resipinya Sebagai misiologis juga Terus kira-kira Sebagai IAP Sebagai Bartender Yang sudah Malah melintang Di dunia F&B Kira-kira Apa sih Yang IAP Mau Lakukan Untuk supaya Tetap bisa bertahan Dengan munculnya Anak-anak muda Yang lagi Seneng banget Bitu Bartender Yang pasti sih Ya ikutin perkembangan Jamannya lah Minuman apa yang lagi In Kita juga harus update kan Terus harus bikin Inovasi baru Terus yang paling penting sih Konsistennya Dan harus tetap ganteng ya Karena Supaya bisa tetap menarik Oke Wow Itu wajib Makanya datang ke flow tuh Makanya datang ke flow Ingat Datang ke flow Ada IAP Siap melayani Kegalauan kalian semua Jangan yang galau Semua Jangan yang galau Dia langsung komplain Suka-dukanya IAPI Jadi bartender Apa sih IAPI Yang pasti sih Banyak sukanya lah IAPI terus IAPI terus Secapek apapun Terus happy Karena Gue kerja Berdasarkan passion Jadi Apapun Ya labas Udah Yang penting happy aja Karena kalau hati IAPI Semua bisa happy Karena kalau happy-happy semua ya Kalau happy-happy semua happy Tagline-nya adalah Kalau happy-happy Semua happy Kita bicara masalah pandemi Yang kemarin Dan sekarang sebenarnya juga Masih Dalam situasi pandemi Cuman mungkin Tidak seperti Happy Seperti yang lalu Kira-kira Apa sih Yang dirasakan Selama pandemi Selain Yang pasti Flow gak bisa buka Sampai malam Karena Flow itu Sudah terkenal Dengan Tutupnya itu Selalu di atas Jam 12 Jadi Saat ini Mungkin orang-orang Yang seneng Datang ke flow Itu agak sedikit Shock Karena datang Jam 11 15 menit lagi Udah harus Last bill Dari Dari Mas Kur dulu Sebagai Manager Operation Pasti Maksudnya Karena pandemi Ini semua Pasti di dunia FNB pun Pasti Berasa Pasti Ya Apa ya Kita cari Solusinya Kita satu Ikutin Peraturan pemerintah Juga Pasti ya Karena kan Kita tetap Kita ikutin Sambil kita Apa ya Survive aja Bertahan Dengan inovasi Biar Biar Memang Tamu-tamu Juga Biar Dateng Juga Karena kan Duda FNB Itu sebenarnya Di Jakarta Tamunya Itu-itu aja Pasti Mau di selatan Di utara Di barat Pasti itu-itu aja Ya Kita harus itu Harus Apa ya Kita harus Consisten ya Sama produk-produk Kita juga Biar tamu-tamu Yang ada Ilang juga Ya Kita maintain Sebenarnya kita maintain Saja itu Kak Ya itu tadi Kita hutus service aja Itu Itulah Apa ya Senjata ya Karena memang Yang terbaik lah Itu Kak Harus survive juga Kalau kita gak kuat Nanti Kedepannya juga Maksudnya Karyawan-karyawan kita Kita bikin Mereka Semangat juga Semangat Semangat juga Jadi biar Ayo Kerja semangat Sama-sama kerja Kerja sama-sama Itu aja sih Jadi Ya Pandemi pasti Berasa Cuma ya Kita harus Tetap semangat Ayo Vi Ini kan pandemi Kan tamu Juga gak dateng Sebuah waktu Memang harus Gak boleh buka Karena kan ada Masa-masa itu kan Kira-kira Suasana hati Gimana ya Vi Sebagai bartender Yang biasanya Datang kerja Udah On point Terus tiba-tiba Di depan Lihat yang Wuuu Terus tiba-tiba Saat itu Harus Disirahat dulu Dengan Lihat yang penting-penting Ya Itu Ya dunia permabukan Sama Ngejola sama perempuan Terus tiba-tiba Terus tiba-tiba Coba agak-agak Pancing terus Gimana gitu Iya banyaklah cerita Cerita-cerita Dulu lah ya Sekarang Enggak Sekarang Yang terbaik lah itu Harus survive juga Kalau kita gak kuat Nanti Kedepannya juga Maksudnya Karyawan-karyawan kita Kita bikin Mereka Semangat juga Semangat Semangat Semangat